Halo teman-teman semua, kita sekarang berada di Tostem Dengan Bapak Anton ya Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Sengaja ke sini Ada produk Tostem Sebenarnya produknya apa saja ya Pak ya Sebetulnya produk Tostem itu produk Almunium by Lexyl Jadi Lexyl itu Part of Lexyl Itu kan grupnya Kalau untuk Almunium itu Tostem Tostem ini ada beberapa series yang kita punya. Jadi merek dagangnya itu tostem? Merek dagangnya itu tostem. Apa aja ini Pak? Kalau diproduksi dari tostem, apa aja? Produk tostem, produk pintu aluminium yang sliding atau pintu lipat atau pintu swing, gendela, seperti itu. Oh iya, iya, iya. Bisa buat resident, kantoran. Untuk residential bisa. Untuk residential atau high-rise building gym bisa. Kita aplikasikan di beberapa tempat ya. Ini contohnya yang terpasang? Ya, ini adalah contoh-contoh dari beberapa series yang kita punya. Jadi ada series premium ya. Series premium ini namanya sebetulnya Grand. Series premium disebut Grand. Jadi produk unggulan dari tostem itu Grand sebenarnya. Grand. Dia punya desainnya minimalis, slim. Warna dari? Ini apa aja Pak? Untuk warna ya Pak. Kita ada beberapa warna yang kita punya ya. Ada sun grey, anthem brown, black, light, light, sama ini grey. Jadi ada beberapa produk. Walaupun slidding itu tipenya macam-macam ya? Ya, sledding. Sebenarnya bukan tipenya sih. Masih sledding tipenya kan hanya satu ya. Ah, sledding. Lebih ke series ya. Oh, series-nya. Series-nya. Series itu mempengaruhi dimensi dari lebar ya. Nah, untuk series Grand ini bisa sampai 2 meter. 2 meter. Satu daun bintu? Satu daun bintu bisa sampai 2 meter. Dengan ketinggian? 3 meter. 3 meter. 2 meter tinggi 3 meter berani? Berani. 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 Series Grand ya. Series Grand. Series Grand itu yang paling tinggi atau? Ya, itu yang premium kita yang paling tingginya. Kalau kita coba di sini emang... Mantap banget ya. Nah, kita ada sistemnya juga sistem drainase ini. Sistem drainase. Sistem drainase. Jadi pembuangan airnya di sebelah mana ya Pak? Kita ada pembuangan airnya di sebelah sini Pak. Nah, semua kita alirkan ke arah sini. Nanti dibuang di sini ada beberapa lubang-lubang lagi ya. Yang bisa mengeluarkan air ya. Sehingga apabila misalkan di dalam rumah ada yang bersih-bersih pel gitu ya. Ada air-air itu kita bisa semua dari sini. Dan dibuang-duang kita bisa singgirkan. Debunya bisa kebuang lewat drainase itu. Enteng? Saya pikir tadi berat. Ternyata emang depannya emang berat banget ya. Kita enteng ya. Terima kasih itu enteng banget. Gak ada pintu Pak. Serasanya semua jendela Pak. Ya. Kediatanya cuma satu frame ya? Satu frame aja. Nah ini adalah penggunaan dari si seri segera. Jadi ada male female-nya ternyata. Betul. Nah ini yang profilnya gak ada yang punya nih Pak. Kayak kayak gini-gini Pak. Kalau melihat kondisi seperti ini berarti kedap suara juga ya ini ya. Untuk kedapan lebih ke mengurangi. Ya, kedap suara sih mengurangi ya reje suara ya. Raja suara sekitar 25 sampai 30 desibel. Oh. Itu untuk rumah residensial saya rasa sih udah cukup ya. Kecuali. Hujan gak kedengeran ya? Gak. Saya pernah ada coba Pak. Oh iya. Itu kan kadang-kadang ada yang bertanya tuh. Ini kalau hujan masih bersik apa enggak Pak? Ini gak hampir gak kedengeran lah ya. Hampir gak kedengeran Pak. Saya pernah di Pendok Indah itu saya ada apa aja gitu. Saya coba Pak. Kalau hujan besar saya tutup semua. Ternyata memang rintik-rintikan air tuh gak ada kedengeran. Nah ini tuh kaca maksimal bisa sampai 12 mili bisa. Sampai 15. 12 mili lebih perusahaan. Selain produk ini, apalagi ini yang premium ya. Oke. Kita ada beberapa yang middle-middle produk ya. Mulai dari Vue, series Vue. Seri Vue sih betulnya adanya di sebelah sana ya. Cuma ini kita hampir bisa mewakilnya di Vue Plus. Ini Vue Plus. Vue Plus. Vue Plus. Vue Plus. Jadi tipe namanya Vue Plus. Vue Plus. Ini di bawahnya premium tadi ya. Betul. Di bawahnya. Nah Vue Plus ini biasanya untuk bentangannya maksimal 1,5. 1,5 dengan tinggi 3 meter. 3 meter. Itu udah maksimal banget. Tapi kaca 8 mili. Tapi 8 mili. Mantep banget emang sih. Itu juga ada isias krim pak. Ada isias krimnya. Oh iya iya iya. Ada kelebihannya ini. Ini untuk serangga ya. Ini kalau biasanya. Ini seperti kawat nyamuk. Kawat nyamuk ya. Kita nggak perlu buka pintu lebar-lebar. Biar serangga nggak masuk. Gitu. Ini biasanya di area-area yang... Ke eksterior. Ke eksterior ya. Ke belakang rumah. Ke belakang rumah atau ke taman. Atau di kolam renang biasanya kan tuh. Iya iya. Jadi kita perlu isias krim ini. Nah itu ada produk-produk. Sliding ya. Nah ini ada beberapa. Ini untuk jendela kesennya. Betul. Ini jendela Taufang yang sebetulnya. Untuk bisa dibilang. Untuk area-area void yang bisa dibilang pak. Ini ada yang spesialnya. Kita bisa buka tanpa ngebuka. Ini apa namanya nih. Kawat nyamuknya ya. Nyamuk ya. Ini udah bisa terbuka jendelanya itu ya. Jadi kalau misalnya di area void. Ini kemana ini? Ya putra aja. Putra. Maksimal. Oh udah maksimal. Itu karena kalau untuk bukaan itu biasanya gak terlalu lebar. Emang benar-benar produk ini memperhatikan safety-nya. Jadi gak boleh jendela yang terbuka terlalu lebar ya. Bahaya pak kalau di area ini. Maling atau kita loncat sana. Ini untuk jendela Taufangnya. Taufang. Ini ada vertical sliding pak. Vertical slide. Yang tadi kita bahas kalau biasanya ada vertical slide itu ada banyak problem. Betul. Tapi di kita ini justru kita keluarin yang gak ada problem. Malah ini lebih membantu kita. Kita gak buka perlu lebar di sini. Udara bisa masuk. Oh ini udah ada lubang udara ya. Oke oke oke. Kalau kita mau tutup tinggal dorong aja. Oh ya. Nah ini juga anak-anak gak perlu takut pak. Kalau membawanya anak-anak main di bawah sini. Dia langsung mbak. Begini tuh gak bakal. Gak bakal kejepit ya. Ya kadang-kadang gitu itu. Takut. Jatuh. Betul. Ini ngunci. Ngunci. Nah ngunci. Kecuali kita tekan. Ini masuk. Seperti itu. Ini ada sistem-sistem yang ada di produk Tostom kita. Tingin coba. Tingin coba. Iya. Di sini ada kawat nyamuknya ternyata. Betul. Ada kawat nyamuknya. Gak bisa. Ini gak bisa pak. Ini paling bisa nih rakas. Oh iya iya. Fenomenya juga vertikal. Iya. Oke. Iya. Sudahnya ke atas pak. Nah ada lagi pak. Ini ada peri. Apa. Yang vertikal. Apa. Yang insert screennya adanya di dalam pak. Ini ada di dalam. Oh iya iya iya. Ini kawat nyamuknya adanya di dalam ya. Tadi pintu dan vertikal slide itu ada di luar. Kalau ini adanya di dalam. Ya adanya di dalam. Tapi ini lagi ke kunci. Ini bukannya swing pak. Ini. Iya swing betul. Terus swing. Dan itu bukannya bisa diputer juga kayaknya ya. Ini sama pak. Sama pak. Sama pak. Sama pak. Oke. Sekarang ke. Sebelahnya ini apa ini. Oh ini pintu pak. Ini pintu kita. Pintu kita. Pintu kaca. Pintunya seperti ini pak. Jadi daun yang di bagian sebelah sana itu lebih tipis pak. Hah. Daun yang di bagian sebelah sana itu lebih tipis pak. Hanya bagian sini aja. Bagian penguncian. Oh. Jadi posisi handle nya yang di tebelin. Ya. 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 Kunci nya ada dua. Ini ciri khasnya. Jepang punya produk. Pasti kuncinya dua. Hmm. Semua ini pun sama. Kuncinya dua. Oh. Ya. Ini framenya lebih kecil. Dan disini kelihatannya emang. Untuk kusen nya juga ya. Ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil pak. Kusen nya lebih kecil. Memang kesannya kalau melihat seperti ini sih. Industrial ya. Bisa disebut industrial. Ini yang udah masang seperti ini tuh dimana aja pak. Kita udah ada di daerah kondok indah sudah ada pak. Kondok indah. Kondok indah. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Terus di sebagian Jakarta Barat sudah pernah pakai juga. Ini setaranya kalau yang ada di pasaran itu. Produk Luxor itu setaranya dengan. Apa. YGG atau. Apa. Ya. Kalau YGG itu lebih ke Nexta. 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 Itu setaranya di. Ya. Setaranya di Nexta. Nexta. Tapi kan ada beberapa. Lebih Nexta lah. Kalau ini sama-sama Jepang ya. Kita compare dari situ ya. Ya. Karena ini memang produk Jepang ya. Produk Jepang. Ini kita lihat ada pintu lipat ya. Ya. Betul ini pintu lipat juga. Yang sebutnya bilangnya Raktas. Sebutannya Raktas. Rantas. Raktas. 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 Di sini ya. Tetap ada. Ini uniknya ini. Kuncinya ada di atas. Ya makanya ini. Kuncinya ada di atas. Handlenya ada di sini ya. Ini apa. Yang bisa nyetop. Ini pintu gimana. Ini. Ini ya Pak. Oh. Saya cari-cari. Biasanya kita pasang pakai Flashboard ya. Ternyata kuncinya di sini. Tadi saya nanya. Ini kuncinya buat apa. Ya. Kunci. Eh. Oh. Oke. 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 Iya. Ini juga sama ya. Sama Pak. Ini yang dari dalam. Oh. Ini yang dari dalam. Oke. Ini dari dalam sana. Oke. Ini yang WI70 Pak. Ini yang apa. Series WI. Series WI. 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 Jadi ternyata. Ini biasanya sih lebih buat interior. Ini untuk interior. Sebenarnya interior. Sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sepintas itu. Seperti. Pakai 9055 dengan temannya. Dari. Bahasanya sih 9055. Profil umum ya. Ya. Walaupun ini nyari di pasaran nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. 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 masih ada di bawahnya masih ada ini tidak dibikin rata ini karena ini buat handle ya ya ini fungsinya buat handle makanya enggak dibikin rata ini kita ada yang produk ini Pak nih ini sebenarnya belum launching ya canggih banget juga bisa bergerak udara bisa dibuka semuanya apanya ini apa cuman fungsinya sebagai ini aja udah mudah aja Oh ini ini bisa Pak rolling door gitu Oh ini sebagai fungsinya udara aja Pak Oh untuk sirkulasi udara ini kan lover yang tapi enggak harus perlu buka rolling seperti warung Oh sebenarnya ini lover-lover sih sebetulnya tapi ada teknologi juga sebenarnya ya cahaya bisa masuk kira-kira jadi ada remote ini biasainnya ini biasa Pak harus ada namanya Irish 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 buat udara masuk kita ngepencet bawah nanti tinggal stop dia berhenti naik atas stop berhenti naik semua kita lihat detail-detailnya kali bahwa ah betul-betulnya bahan yang dipakai ketapa Oke betul-betul yang tadi yang itu ah ya ini Pak ini hanging door hanging door yang tadi ya yang slide itu ya ya yang slide yang belakang saya lihat iya yang slide yang belakang tadi untuk pasturnya pada pustam ini indor w70 ini slide yang tadi yang buat interior saya lebih khususnya sih ini untuk seri Aetis Aetis itu dibawahnya Grants Pak serisnya jadi premium juga termasuknya Oh Hendolnya juga keren ya Hai bingung juga ini kalau misalnya bukannya gimana main dorong-dorong ya ada ada jalur airnya ini nanti di sini Oh ya jadi profilnya itu nggak asal cuma kayak MM2 atau apa ya dia memikirkan tentang apa namanya drainasernya ini juga atis juga, nah ini pintu ini atis yang tadi bukaan putar ya, karena disampal jadi gak bisa diputar ini dari sunscreennya coating serat kayunya ini lebih ke pintu utama ini lebih ke pintu utama seriusnya Jesta Jesta Jesta, ini pintu kayu biasanya dipakai di pintu utama kadang-kadang orang mau pakai lebih yang berbeda ya maunya pakai bahan yang logam tapi ini bukan kayu ini aluminium aluminium mentah ada lapisan-lapisan jadi kalau kita rasakan itu seperti pakai HPL ini bisa dikebutkan HPL jadi coatingnya serat-serat kayu itu kasar itu dan ini gak gores Pak iya, iya, iya coatingnya juga lumayan iya, iya coatingnya tebal Pak tebal Pak nah ini yang tadi yang tadi vertical slide ini produknya atis atis ya biasanya ini aksesorisnya pot-potnya misalnya angel handle-nya apa itu menggunakan merk apa Pak? produknya tostom juga Pak sama dari tostom juga? tulisannya tostom di Indonesia itu sudah ada tempat fabrikasinya atau gimana Pak? untuk fabrik-fabrikasi ada sih Pak di Pondok Ungu ada di Pondok Ungu itu ada di Bekasi ya Pondok Ungu di situ fabrikasinya untuk perakitan nah ini warna-warna dari anodex tekstur kita warna-warnanya hitam anodexnya bagus ini ya warna-warna anodex hitam anodex ada yang Pak nanti misalnya kalau saya cantumkan nomor Bapak di channel-nya teman-teman mungkin bisa di sana ada yang berminat dan sebagainya bisa langsung kontak ke Bapak ya namanya Pak Anton ya saya apa namanya saya tulis nomornya dan adrenalum dari adrenalum dari sekian produk kita yang mungkin apalagi nih Pak yang mau dipamerkan ke kita nih apalagi nih produk apa nih ini 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 masih belum launching Pak ini masih belum launching ini masih belum launching ini yang belum launching nih kelihatannya keker banget ini masih belum launching dari coatingnya juga bagus banget ini ini masih di bahan pertimbangan abu-abu kayak apa ini yang bulir-bulir itu apa sih bahasanya tekstur tekstur ya iya coatingnya itu tekstur kacanya pakai haca hampa ini double glass double glass double glass kacanya double glass wuh ini wah mantep banget ini wih enteng banget ini bisa tinggi 3 meter wah ini mah keren ini jangan safety banget makanya kita ada bisa disebut dengan housing teknologi teknologi rumahan dari sekian banyak yang paling ini saya justru ini kacanya raja double glass lipatannya wuh keren banget mah ini keren banget ini ini rodanya seperti ini keren banget dijamin ini jamin ruat jamin puasa tapi ini kurang ada jadi ada nggak ada safety nya pak safety untuk apa ini di sebelah sini ketika ada anak-anak suka oh takut pencipta sebagainya masih belum moncing masih di kaji lagi ini safety nya ini ada beberapa aksesoris kita pak ini aksesoris untuk pintu ada kunci digital ini ya sidik jari mungkin ya iya ada finger fingerprint ada juga handle handle tepat-tap kita itu semua eh support lagi kalau itu hanya tempel aja oke oke ini kunci-kunci nya pak pak kita ya itu kunci atau buat pintu ini pasangan ini sih sebetulnya nanti ini ini contoh model-model pintu utama ini yang kombinasi sama ada halis musim ada halisnya biar lebih klasik kan lebih klasik iya warnanya juga udah klasik banget G01 warnanya Turin Pine bisa custom di game model gak itu pak custom game model apalagi misalnya ini ornamennya ini bikin ini sih bawa-bawaan dari pabrik dari pabrikan gitu ya ada style seperti ini tapi emang keren keren kuat banget ini pakai kaca double glass enteng banget banyak kita punya tarikan tarikan emang aksesoris kita sudah pakai produk jepang biasanya memikirkan safety ini yang udah dikerjakan selain pondok tindak di high-rest building ada gak pak high-rest building sih tapi bukan saya itu ada di Pakubono di apartemennya itu jalan yang saya lihat juga ada di trans apartemen trans di bubur saya pernah lihat juga produk tersebut dipasang juga di high-rest building itu nah ini ada beberapa kok intunya project rekomendasi sudah pernah dikerjakan nah ini biasanya yang ada di ini di luar negeri semua ini podomoro trans 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 bubur mungkin barangkali ada paris hotel ini di bandung ini bulmen hotel sudah banyak sudah pakai produk ini ya walaupun ini labuan baju ini bukan cianjur pak buncak ininya dari indonesia ya ini cianjur cianjur risotto ini rekomendasi kita yang kita udah kerjain ya dari tostom Thailand ini untuk di luar negeri ini juga ada masih banyak aja produknya tostom ini pintu yang ada vertikal sliding canggih lagi saya pikir udah mau selesai masih ada sesi lagi masih ada ini kita gak perlu buka pintu udara masuk nyamuk gak masuk semua langsung di build up dari jepang ini produk build up ini nyari di Aceh hardware udah ada belum saya terakhir pasang ini ada beberapa tempat di daerah Jakarta Selatan banyak Jakarta Selatan orang Selatan tempat ini bahannya cukup kokoh jadi gak gampang bentuk frame-nya juga terburuk banget itu keren keren engselnya juga keren ini karena saya orang lapangan jadi yang dipikirkan kenapa begitunya pak agresoris engsel dan sebagainya sistem pemasangannya safety-nya seperti apa sebetulnya sebetulnya semua tergantung opening lagi pak iya kebetulan ini bagus banget hampir semua cara pemasangannya seperti ini semuanya semuanya itu drop level yang disebut jadi gak takut kesandung ya rata rata lantai lantai-lantai dalam sandung iya produk-produk ada lagi yang kita aplikasi di sini pak oh iya yang tadi yang bawa pegang-pegang itu ini jadi kalau kita gak membuka lebar cukup iya iya biasanya gak membuka lebar ini itu mirip yang di film-film itu berarti ya hampir berarti jepang banget ini jepang banget ini jepang banget ini top hang kita top hang swingnya oh sistem pemasangannya seperti ini ini dia punya ini kalau di kita mungkin bisa disebut kayaknya kalau di custom 2 jam kalau ini ada tabukan ini oh iya macam 2 jam stoppernya ini ada di kusinnya ini yang saya lihat ada ventilasi door ventilation udara ini ada ventilasinya nggak takut pengabat bisa ditutup bisa ditutup oh iya bisa ditutup kalau kasih surat ini bisa masuk dari sini juga nih oh bisa surat bisa ketutup nyamuk pun ini nggak bisa masuk nah ini ada kabat nyamuknya disini ditutup nah jadi biasanya kalau ini benar-benar memikirkan segala-galanya dimikirkan di sini ya biasanya ada ruangan AC itu yang pengap ya saya nggak bisa buka gimana tinggal beri di atas aja iya 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 nah ini ada tempatnya bisa diganti apabila ini kita bisa bersihin dibersihkan bisa jadi nggak perlu khawatir ini akan nggak bisa dibersihkan apabila kita bisa bersihin ini udah gampang plug and play masami iya iya masuk nah nggak tutup lagi jadi udara kita mau ini saya belum lihat kok ada pager disitu nah ini pager sih sebenarnya pager gitu sebenarnya jarang sih pakai pager kita juga keluarin juga sih pager yang nggak terlalu berat sih jadi yang menguras tenaga jadi kenapa kita cipain pager ini supaya nggak terlalu menguras tenaga tapi nggak reot ya nggak kan khawatirnya kita kalau pemasangan pakai aluminium buat agr itu nanti reot iya ini unik sih pak sebetulnya jarang-jarang orang pakai pager aluminium iya ini buat di ruang anak ya iya betul ruang anak luang permain luang permainan anak iya pembuangan anak iya aplikasi aluminium ya kan aluminium ini juga nih buat di balkon buat balkon yang memang nggak mau berat-berat iya dari dorongnya wah keren-keren produknya keren ini pintu jasanya seperti ini ini yang namanya pintu jasak ini bisa dibuka misalkan ini aduh 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 bener-bener saya herani semuanya dipikirkan disini nih ya kalau misalkan perubu udara juga kita kita nyalain AC kita ada orang masuk juga kita bisa siapa ya ngobrol ya apalagi waktu jaman covid ini fungsin banget jaman covid bener-bener jadi orang mau ngobrol pun agak jaga jarak dari sini nah ini fungsinnya biasanya di aplikasi di pintu utama sih karena banyak tamu di pintu utama ya iya iya nah ini pak yang series artist ini ada jendela yang series artist jadi sebetulnya itu bisa dibuka sih cuman gak kelihatan kalau disini ya butuh orang tekniknya gak ada bisa ditarik gini itu nanti disana kebuka jendelanya jadi biasanya oh iya 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 jadi yang susah dijangkau ya iya yang susah dijangkau ini ini kan ada kebuka nih nah itu jadi kerek ngebuka sendiri jadi gak usah pake tangga bukan gak perlu tangga nah bangku kayak kakro gitu itu sih dari sistem-sistem kita yang sekarang udah kita di aplikasiin di beberapa project ya udah kita sampaikan juga kalau untuk sistem-sistem terus tentu lebih memudahkan sebetulnya dan lebih simple ya lebih simple kalau untuk bahan kita memang gak memikirkan tebal ya karena tebal itu lebih identiknya besi ya pak ya lebih identiknya besi sebenarnya secara teknis kalau kusen udah nempel di tembok tuh kuat pak walaupun dia mungkin ketebalannya di 1-1,2 mili atau 3 mili tapi kalau untuk ini tebalnya baru varian pak jadi kalau di Jepang tuh gak mau barang tuh mau bazir ketika memang itu perlu penebalan pasti mereka akan mikir kan ditebalkan sama dia oh iya iya dan memang butuhkan kajian kajian pak udah diteliti bener-bener ya iya itu nah itu beberapa yang sudah saya sampaikan mengenai produk custom ini sampelnya nih pak sebenarnya warna-warna kita warna sun gray ini ini sampelnya sampel lebih ke swing cindola swing ini bisa dilihat detailnya disini ini memang friction stain nya engsel casme nya itu emang mirip YKK mirip 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 seperti ini friction stain nya gini iya emang karena produk Jepang ya jadi kita juga sama-sama asalnya dari Jepang oh iya jadi gak usah diragin lagi kalau produk sang itu emang benar-benar dipikirin segala-galanya ini untuk pemasangan ini pak sup apa kita ada plat ini jadi kita sebelum teknisnya simrek 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 ini ketika ada tekniknya pemasangan kita udah gak perlu khawatir ini akan bengkok kita pasang simrek simrek nya pernah saya jadi aplikator ya kaya emang pemasangannya emang seperti itu kita pasang simrek iya betul pak gak langsung kita gigi juga sama ini produk warnanya sun grey jadi kalau di aplikasiin kalau misalkan ada arsitek interior itu biasanya dia pakai sun grey terus lightingnya itu dipakaiin lighting warna-warna itu jadi seakan-akan jadi kebawa-warna itu ada desain itu sendiri itu arsitek interior biasanya yang kita pintar seperti itu dia kombinasiin sama kuning-kuning merkurinya kita sini-sini agak gimana mungkin ada beberapa disini yang kena lighting tapi gak terlalu ketara kurang lampunya kurang lampunya kurang disini memang disinnya seperti jadi gak perlu khawatir mengenai garansi kita juga ada garansi untuk garansi warna apabila warna kita pudar kita akan bisa klaim kita akan klaim karena kan cuaca di Indonesia ada dua iklim ya Pak biasanya hujan dan panas kalau di Jepang ada pusim salji juga kita sih kebanyakan untuk komplain warna kalau ada kendala nantinya apa namanya rodanya atau handle-nya oh ya mengenai itu itu pertanyaan bagus juga sebetulnya mengenai roda kita akan memang kita pakai setiap hari ya Pak ya akses untuk apa itu juga penting juga kita ada kopaknya untuk ready dan kita juga selalu ready dan kita akan sediakan sih untuk artinya jualan itu gak putus udah dipasang udah lepas kita ada after sales yang saya dikhawatirin kan begitu udah terpasang barang mahal ntar mau komplain kemana itu komplain bisa melalui ketika pemasakan dari adrenalum dari saya gitu ya itu kita akan bantu untuk ajukan klaim itu dan kita ganti oke ke aksesoris juga untuk part-part aksesoris itu 5 tahun 5 tahun kita garansi apabila memang part itu tidak berfungsi kita akan ganti gitu Pak nah itu garansi-garansi yang kita punya kacanya dari mulia ini semuanya kaca kita asahi 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 hanya saja ini oh maruni ini saya salah iya kita asahi asahi cuman prosesornya maruni yang prosesornya dari maruni tapi karena leksil itu kan segmennya ada di asahi juga grup leksil itu termasuk asahi american standard kaca bisa custom misalnya saya mau warnanya dark grey atau asahi kaca gak masalah Pak untuk kaca mau custom pun bisa bisa ya ada kita beberapa dulu waktu itu kita pernah kerjakan pakai kaca sanergi oh iya kaca sanergi biasanya itu pintu di bagian arah biasanya kalau ada rumah menghadap pagi-pagi matahari kan panas itu Pak iya nah kita pakai kaca sanergi sanergi biasanya sih lebih ke sanergi daripada stop-sol sih gitu nah penduduk kaca sanergi stop-sol pun saya rasa banyak dimana-mana ya Pak iya iya artinya walaupun banyak kan kita maunya terpasang kan udah saya maunya kaca ini speknya sesuai nih iya cuma warnanya saja yang bikin ini iya itu bisa special request bisa special request nanti gimana nanti pas di meetingnya oke mungkin itu aja ya Pak ya terima kasih udah udah kunjungi ya siapa tahu nanti dari penonton dari channel saya mungkin ada yang order atau pertanyaan langsung bisa dengan Pak Anton Pak Anton kantornya ada di seligi ya untuk kantor pusat posteng ya di seligi di seligi katanya nanti bisa kontor personnya langsung saya cantik nanti diantamin sama Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih